Ya, sahabat TV untuk mengetahui seperti apa lokasi rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat yang disewa tersangka wawon untuk menghabisi keluarganya, Sudara Reporter kami, Dev Nirvana, dan Juru Kamera, Rian Andrianca. Ya, Dev, bagaimana kondisi terkini yang bisa Anda sampaikan dari sana? Ya, baik Oscar dan juga sahabat TV. Dari rumah inilah peristiwa serial killer alias pembunuhan berseri atau pembunuhan berantai. Ini kemudian berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Kejadiannya berlangsung setidaknya di dua kota, di Cianjur dan juga Bekasi. Dan rumah ini adalah rumah yang terletak di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantergebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kalau secara administratif ini RT-nya cukup luas, artinya tidak hanya jalan ini saja yang kemudian menjadi RT dari rumah ini, tapi ada beberapa blok jalan lainnya begitu. Ini terletak di kawasan perkampungan, kalau di depan rumah ini memang tanah kosong, tapi di sebelah kanan kirinya memang boleh dibilang adalah sebuah kawasan perumahan yang cukup padat begitu. Rumahnya begitu berdempet, termasuk kemudian ke rumah yang menjadi tempat kejadian ini. Nah, kalau dilihat memang kondisi rumahnya sampai saat ini masih berdiri, karena pihak kepolisian juga masih memasang garis polisi di sini. Sehingga memang kemudian tidak ada yang bisa untuk mengakses rumah ini. Dan kemudian juga kalau dilihat dari pagarnya, ini kondisinya masih terkunci. Kalau bisa diperhatikan memang rumahnya masih tergembok begitu ya, kondisinya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kedatangan dari keluarga pelaku dan juga korban, ini memang mereka datang pada sekitar akhir Desember 2022. Dan kemudian satu korban lainnya yaitu AM, ini menyusul pada pekan kedua pada Januari 2023. Warga dengan kedatangan keluarga ini memang tidak menaruh curiga, karena memang kawasan rumah ini sering berganti untuk siapa yang menghuni rumah begitu. Termasuk di rumah ini, yang terakhir kali dihuni adalah dua tahun sebelumnya oleh seorang nenek yang tinggal sendiri. Nah, kemudian dengan kedatangan keluarga ini, warga juga memang sekali lagi tidak menaruh curiga, karena bahkan ketika setelah AM menyusul pada pekan kedua Januari pada hari Senin, kemudian dua hari berikutnya pada Ramu Malam, ini warga masih melihat aktivitas yang biasa saja begitu di keluarga ini. Baru kemudian pada Kamis pagi tanggal 12 Januari 2023, warga di sekitar ini mendengar rintihan dari dalam rumah, dari AM begitu, yang kemudian ini mengundang rasa penasaran dari tetangga, sehingga kemudian mereka mengutuskan untuk masuk ke dalam rumah, kebetulan posisinya pada saat itu rumah ini pintunya tidak terkunci, sehingga warga bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam rumah, dan setelah melihat kondisi di dalam ada anggota keluarga yang terkapar begitu, ini kemudian langsung memanggil ambulans untuk berusaha menyelamatkan korban. Tapi pada akhirnya tiga korban ini seluruhnya meninggal dunia, begitu sementara ada dua anggota keluarga lainnya, satu orang adalah seorang balita, dan satu lagi adalah seorang yang dewasa, ini yang kemudian mendapatkan penanganan di rumah sakit, dan kondisinya sehat hingga saat ini. Nah, kalau setelah perawatan dari rumah sakit ini, yang diketahui oleh warga, itu adalah tiga korban, ini jenazahnya langsung dibawa ke Cianjur untuk dimakamkan. Sementara warga sendiri memang menaruh curiga pada satu orang dewasa, yang masih selamat dari peristiwa ini, yang kemudian belakangan akhirnya disebut oleh pihak kepolisian, yaitu MDS, sebagai salah satu dari pelaku pembunuhan berantai ini. Nah, kalau dilihat memang rumahnya masih berdiri hingga saat ini, tapi kalau menurut penuturan tetangga, ini rencananya nanti rumah ini akan dibongkar oleh pemilik, dan kemudian masih belum diketahui, setelah dibongkar nanti akan digunakan sebagai apa, apakah akan digunakan sebagai ruang terbuka saja, atau untuk hal yang lainnya, tapi yang pasti pemilik rumah memutuskan untuk tidak membangun kembali rumah ini nantinya, setelah seluruh proses dari kasus ini selesai nantinya. Untuk sementara demikian yang bisa kami laporkan, dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Oscar, kembali ke Anda. Ya, baik. Terima kasih reporter Dave Nirvana dan juru kamera Rian Andrian Shah yang melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.